Kebebasan adalah konsep yang indah dan penuh makna. Walaupun terkesan simpel, kebebasan bukanlah hal yang mudah untuk diraih. Sebagian orang menganggapnya sebuah fiksi yang sangat susah untuk digapai. Tapi juga ada sebagian orang yang mengerti arti kata kebebasan dan menikmatinya dengan gayanya tersendiri. Selamat datang di camping keliling Indonesia. Selamat menikmati. Sayang sekali sunrisenya nggak terlalu kelihatan ya mataharinya ya. Karena awalnya tebal dan gila pemandangan ini. Wow, nggak nyangka. Apa makanya lihat sirkut mandalika dan bisa lihat langsung sambil camping. Tapi hari ini kita akan sibuk banget karena aku punya plan untuk camping di sebuah pulau yang terpencil dan sangat indah. Nama pulaunya adalah Pulau Kenawa yang pernah aku kunjungi dulu tapi aku belum pernah camping di sana. Kalau camping di sana kayaknya pecah deh. So, kita akan beres-beres hari ini dan banyak sekali kegiatan yang ingin aku lakuin. So, ikutin aja semuanya. Setelah selesai bermalam di bukit seger, aku pun merapikan kembali peralatan-peralatan dan lanjut lagi ke destinasi berikutnya. Setelah camping di bukit seger, kayaknya tidak afdol jika tidak mampir ke pantainya. Yaitu pantai seger ini yang memiliki ombak yang cukup besar sehingga sangat cocok untuk berselancar. Biasanya tempat ini penuh akan perselancar mancanegara. Cuma sayangnya aku mampir ke sini di saat pagi hari jadi tidak banyak yang lagi berselancar. Kita mampir ke pantai seger, dekat dengan camping tadi ya. Karena ini bagus banget, aku mau ngedron sekarang, liat guys videonya. Wuh, ini keren banget, biru banget nih. Tidak lupa juga, aku pun membeli gelang dari anak-anak lokal yang berjualan di sekitaran pantai ini. Keren gelang ya, murah, 10 ribu doang. Setelah itu kita lanjut lagi dan melewati sirkuit paling populer di Indonesia, yaitu sirkuit Mandalika. Kita berhenti sejenak di sini untuk merekam kemegahannya yang susah untuk digambarkan. Oke, sebelum kita lanjut, aku ingin share berita baik buat kalian semua. Karena aplikasi Trip.com sekarang lagi ngadain promo dengan diskon hingga 200 ribu. Dengan menggunakan kode promo flywithtrip6.com dan juga akan ada diskon yang jauh lebih besar jika kalian menggunakan link dari aku. So, tunggu apa lagi? Download dan juga buka aplikasinya atau cek di deskripsi box bawah video ya. Lanjut lagi ke videonya. Setelah puas memanjakan mata dengan alam hingga arsitektur yang linda, aku pun berhenti sejenak ke desa adat sadeh untuk mempelajari kebudayaan lokal masyarakat setempat. Kita di sini ditemani oleh Pak Hamzah, selaku orang asli dari desa adat sadeh. Beliau akan membantu aku dalam menjelaskan tentang sejarah dan juga tradisi yang ada di desa ini. Jadi sadeh ini diartikan obat atau kesadaran. Rumah adat kami ini dipertahankan sudah 15 generasi. Rumah tempat tinggal yang terdua di Lombok ada 150 kakak, begitu juga kepala keluarga. Yang tinggal di sini kurang lebih 700 jiwa. 700 jiwa itu masih dikatakan satu garis keturunan, satu rumpun. Karena di sini itu masih kawin sepupuh misan sendiri. Di sini jarang ambil orang luar, bukannya nggak boleh di depan tangan. Tapi kalau ngambil orang luar itu harus ikuti adat setempat, supaya nggak punah ya. Dan adat kawin kami di sini itu kawin lari atau kawin culik. Kawin lari itu suka sama suka, kalau kawin culik ada unsur paksaan. Desa adat sadeh ini memiliki beberapa tradisi unik. Mulai dari tradisi kawin culik, hingga tradisi yang dimana lantai rumah adat mereka ini dilumuri kotoran sapi. Itu fungsinya buat apa? Supaya kuat lantainya. Anak bimu itu nunggu padi pakai lesung dan nyamuk menjabukannya nggak datang. Nggak ada nyamuk ya? Ya. Warga di sini juga terkenal akan kerajinan tangannya. Mulai dari kerajinan kain denun, kerajinan anyaman, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton. Setelah otakku overload akan informasi yang desa adat sadeh tawarkan, aku pun melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan kayangan. Sekarang kita akan lakukan misi untuk pergi ke Pulau Kenawa. Dan ini butuh perjuangan yang lumayan gokil. Kita akan pergi ke pelabuhan sekitar 2 jaman, dan nanti kita akan nyebrang pakai kapal. Habis itu kita akan nyebrang lagi pakai kapal nelayan atau kapal kecil, dan pindah-pindahin barang, tenda kita, untuk camping di pulau tanpa penghuni yang sangat indah, Pulau Kenawa. Let's go. Dua jam berlalu, kita pun sampai di pelabuhan kayangan, karena kita melanjutkan perjalanan dengan menaiki kapal untuk menuju ke pelabuhan Pototanu yang berada di Sumbawa Besar. Terima kasih telah menonton! Itu Pulau Kenawa, malam ini kita akan camping di situ. Wow! Kapalnya sudah mau bersandar, siap-siap. Setelah itu, misi kita belum berakhir. Aku pun harus menemui Pak Arnold nelayan setempat, dikarenakan dengan kapal beliaulah. Nantinya aku akan diantarkan ke Pulau Kenawa. Selagi di rumah Pak Arnold, aku pun memilah-milih perlengkapan yang nanti akan aku bawa camping di Pulau Kenawa. Kita pilih pilih barang dulu untuk dibawa ke Kenawa ya. Soalnya kita pakai kapal kecil, kapal nelayan, jadi kalau bawa semua akan sangat berat dan juga kayaknya yang kita butuh juga nggak terlalu banyak ya, karena cuma camping sehari. Kayak kabel-kabel kayak gini, nggak butuh. Maklum, kapal yang nanti kita tumpangi adalah kapal nelayan yang kecil. Supaya efisien dan tidak memberatkan, aku pun harus mengurangi barang-barang yang serasanya tidak terlalu perlu. Selanjutnya kita pun meloding barang-barang, menaiki kapal nelayan, dan on the way ke Pulau Impianaku. Oke guys, sekarang kita jalan menuju Pulau Kenawa. Barang-barangnya udah kita kurangin hampir setengah, tapi tetap aja banyak. Tapi nggak apa-apa lah ya, lebih baik barangnya nggak kekurangan, soalnya nanti kalau kekurangan apa-apa, kita repot juga. Sesampai di Pulau Kenawa, kita pun menurunkan barang-barang, memberi tahu nelayar untuk menjemput kita lagi esok harinya, dan mengucapkan salam perpisahan, sampai jumpa lagi. Tanpa basa-basi, aku pun mulai membangun tenda. Guys, akhirnya sampai juga di Pulau Kenawa. Dari dulu impian aku ingin camping di sini, aku pernah datang ke sini dan sempat berpikir ya, atau menghayal lebih tepatnya. Kayaknya keren dan juga gokil kalau bisa camping di sini, lihat view-nya luar biasa. Dan hari ini kita datang, pas lagi musimnya, rumputnya tuh hijau banget, ini udah kayak di dunia apa ya, dongeng-dongeng gitu ya. Terus aku juga cepat berpikir, kayaknya keren untuk trail running, atau lari-lari ke atas bukitnya sana ya, soalnya bisa ngeliat view yang sangat bagus. Sekitaran sini pantainya tuh putih-putih, biru juga lautnya. Sorry, agak kos-kosan. Nah, kita datang ke sini tuh jam 4.30. Tapi mataharinya, gila, masih sangat menyengat. Tapi nggak apa-apa lah ya, worth it kok, walaupun kita sempat tergesa-gesa datang ke sini, berat juga, harus berapa kali naik kapal, terus juga pindah-pindahin barang, terus juga kepanasan, dehidrasi, tapi ya, worth it dengan view-nya, dan juga keindahan alamnya. Nah, hari ini kebetulan, kayaknya nggak ada orang yang akan camping di pulau ini. Jadi, aku bisa nikmatin pulau ini buat aku sendiri. Nah, memang ada beberapa orang yang datang ke sini untuk berkunjung, karena ini memang sudah sangat populer sekali ya, pulau Kenawa ini. Nggak seperti dulu ya, sekarang udah sangat terkenal. Di bawah jam 5 itu, banyak orang datang ke sini untuk foto-foto, lihat-lihat, habis itu pulang. Tapi kebanyakan, jam 5 sore itu udah pasti sepi, nggak ada orang sama sekali, jadi aku bisa camping dan menikmati pulau ini. Gokil. Oke, sekarang, misi selanjutnya adalah mencari tanah yang datar untuk masang tenda, dan kebetulan pulau Kenawa ini banyak sekali ular, jadi aku harus hati-hati dan pilih-pilih tempat yang bagus dan cocok. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Guys, tendanya udah jadi dan aku udah masukin semua barang, tapi kayaknya aku udah gak sabar ingin berenang di pantainya, soalnya panas banget, kayak di sauna ya. akhirnya dingin banget, guys. Biasanya kalau mataharinya terik banget, sore sore, berarti sunsetnya tuh biasanya bagus banget, orange banget ya. Dan ini guys, bukti kalau camping seperti ini, gak semudah yang kalian kira ya. Memang kelihatannya enak, nyaman, tapi perjuangannya juga berat ya. Semakin nyaman, semakin berat juga. Semakin banyak barang, semakin banyak yang di setup, dan untuk ke tempat-tempat kayak yang sedikit susah diakses, itu akan butuh banyak sekali effortnya. salah satu contohnya. Udah mulai belang. Bintang 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 Bintangnya juga cerah banget hari ini. Aku tadi sebenarnya ingin masak yang aneh-aneh, tapi ternyata pas mau makan malam, rasanya gak terlalu lapar, dan kayaknya mau masak mie aja deh. Entah kenapa, tiba-tiba kepikiran mau makan mie. Aku selalu sediain tong sampah. Kalau kalian camping, jangan lupa ya, sampahnya jangan sampai ketinggalan. Terus bertanggung jawab. makan guys. sekalian bikin kopi juga. Oh my God. Entah kenapa gak lapar ya, ketika camping-camping kayak gini, apalagi ke tempat-tempat indah, mungkin karena terpesona juga ya, dengan keindahannya. sebenarnya aku sempat kayak mikir, kayaknya api unggunan disini bagus ya. Cuma karena rumputnya ini sangat padat, dan takutnya kenapa-napa, akhirnya aku putuskan untuk tidak membuat api unggun. dan sekarang ini kayaknya banyak sekali nelayan-nelayan yang lagi nangkep-nangkep ikan guys. Jadi ada suara-suara mesin kapal gitu. Dan nuansa malam hari disini pun tidak kalah gokil. Ketenangan malam dan suara alam membuat aku mengosongkan pikiran sejenak dari hirup-hirup dunia dan seakan-akan hidup tanpa beban. Membuat aku berpikir, arti dari kata kebebasan yang sesungguhnya. Guys, tenang banget malam ini. Bener-bener nggak ada satu orang pun yang camping disini. Cuma aku, lihat nah. Gila. Nuansanya aku nggak bisa, apa ya, ungkapin pakai kata-kata ya. ketenangan yang bener-bener indah. Dan besok pagi aku nggak sabar karena aku ingin trail running-nya untuk naik ke atas bukitnya. Terus juga di atas bukit tersebut kita bisa lihat view-view sekitaran daerah sini yang bener-bener bagus banget. Morning! Aduh! Semalam tidurnya nyenyak banget. Aku bangun pagi-pagi. Ini sekitar jam 6-an aku udah bangun. Karena aku ingin lari untuk naik ke bukit atas sana. Trail running-nya lah ya. Sekalian olahraga juga supaya lebih sehat dan juga lebih fit badannya. Karena aku lihat beberapa komentar bilang, kok Riki agak kelihatan gemoy sekarang. Kan aku buktikan dalam sebulan aja pasti ada perubahan. Oke, trail running. kan aku pengen lihat view-nya di atas sana. Pasti lebih bagus. Tumben bangun pagi guys. Kalau enggak, biasanya cuma wacana ya. Mau bangun pagi kan. Lakuin ini, lakuin itu. Tapi sekarang, kebapun. Menuju ke titik tertinggi Pulau Kenawa. Pulau Kenawa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah lama enggak trail running seperti itu dan view di atas benar-benar gokil banget. Ini baru jam berapa ya? Jam tujuan lewat dikit tapi panasnya menjengat banget ya di sini ya di daerah NTB. Setelah trail running, aku pun menyegarkan tubuh sejenak di pantai dan menikmati secanggir kopi dengan view spektakuler. Aku tidak ingin terkesan berlebihan, tapi camping di Pulau Kenawa ini mungkin akan menjadi kenangan yang akan selalu aku ingat dan aku ceritakan ke orang-orang di saat aku tua nantinya. sekarang kita akan beres-beres karena kita sudah janji sama pelayannya yang punya kapal untuk jemput jam 10 pagi. Kenapa jam 10 pagi? Karena kalau di sini di atas jam 10, 11, jam 12, siang, itu panasnya luar biasa. So ya, kita akan beres-beres dan lanjut lagi untuk pergi ke daerah yang dingin. Karena kan ini sudah panas, kita butuh tempat dingin. Dan tempat selanjutnya adalah di bawah Kaki Gunung Rinjani atau nama daerahnya Sembalut. So, tungguin aja di episode ketiga. Kita akan camping di daerah dingin Kaki Gunung Rinjani, Sembalut. See you di episode ketiga. Jangan lupa subscribe guys. Support. Kapal kita datang. Terkadang ada hal yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Begitulah yang aku rasakan tentang keindahan Pulau Kenawa ini. Tiada kata yang tepat untuk mendeskripsikannya. I'm Rick S&T. See you di video camping keliling Indonesia selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.